Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi, Eddie Mulyadi dari Forum News Network FNN Saudara sekalian, ekonomi senior Rizal Ramli Kemarin, gak tau kemarin ya Tapi beritanya dimuat lagi Berdasarkan tayangan dari Youtubenya Siapa namanya? Padri John Diudang ngobrol dengan Padri John Itu dimuat di akurat.com Bunyinya begini judulnya Rizal Ramli, Ibu Kota Baru Betul Untuk Raya Indonesia Atau Beijing Baru Keras Keras banget saudara, keras Keras Saya sebetulnya sempat ngobrol dengan beliau Dengan Rizal Ramli tentang masalah ini Beberapa hari lalu dan ketika itu Saya sempat bikinin Itunya, apa namanya, videonya juga ya Podcastnya Saya bacain aja beritanya ya Ekonom senior Rizal Ramli Menyampaikan kritik keras soal rencana Pemerintah yang berencana akan Memindahkan Ibu Kota Negara IKN Ke Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi Dodo Untuk menjelaskan Orang-orang yang akan dan mau menetap Di Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur tersebut Iya, mantap Siapa nanti yang mau menon Bertempat tinggal di sana Menetap di sana ya Saya mohon maaf Pak Jokowi Tolong menjelaskan siapa yang bakal tinggal Di Ibu Kota Code Uncode Baru ini Jadi kita mau bangun Ibu Kota Buat siapa? Apakah ini betul buat bangsa rakyat kita? Apa kita persiapan ini Ibu Kota Baru ini buat Beijing Baru? Ujarnya saat berdialog dengan politikus Fadlizon Dan diunggah di channel Youtube Fadlizon Official Sebagaimana dikutip akurat Polanya itu sama Beli murah Di Kalimantan Timur Iya kan? Dibangun Jual sama rakyat Indonesia Siapa yang mau pindah Ke Kalimantan Timur? Ke Penajam? Gak ada kan? Tapi dari Beijing Dengan penduduk 1,4 miliar Banyak tuh yang mau pindah ke situ Jadi kita lagi bangunin Ibu Kota Buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing Baru? Yang jelas aja deh Pak Jagore Ngomong apa adanya aja dah Saya lanjut ya Bahkan Rizal Rami meyakini rakyat pegawai negeri Hingga pejabat pun Enggan pindah untuk menetap dan berdinas di sana Pejabat dengan gaji pas-pasan Masa mau pindah ke Kalimantan Kecuali pejabat koru Ushh ngeri sekali Oleh karena itu kata dia Pemerintah seharusnya secara matang Memetik pelajaran Dari negara-negara yang gagal Memindahkan ibu kota negaranya Ia mencontohkan India dan Brazil Dalam hal ini Brazil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro Ke Brazilia Brazilia City Ibu kota laman Rio de Janeiro Pindah ke Brazilia City Selama 6 jam Naik pesawat Tapi pejabat-pejabat Kagak mau pindah ke situ Rakyat swasta Enggak ada ya juga Yang mau pindah Jelasnya Yang ada mereka tetap di Rio de Janeiro Brazilia jadi kesempatan Pejabat untuk hiburan Habisin SPJ Maksudnya ini Semacam apa sih Surat perintah perjalanan diras PPJ sebetulnya resminya ya Tapi Dengan gampang kita menyebutin SPJ ya Ada urusan lah Ada uang hotel Uang-uang saku Uang-uang apa-uang apa-uang apa itu Habis Habiskan Habiskan EPJ 2 minggu disitu katanya Itu jadi kota simbolik aja Sambungnya Brazilia Lamda mengungkapkan Kunci keberhasilan pemindahan ibu kota baru Yaitu ini harus dekat dengan ibu kota yang lama Contohnya Malaysia Yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya Lokasinya hanya 25 km di selatan Kuala Lumpur Jadi dekat-dekat ya Kalau dari Jakarta Kalau tim berapa jam Kalau pakai Lewat darat berapa hari Aduh ampun deh Pemindahan ibu kota negara ini topik yang sensitif Negara yang pindahkan ibu kota negara di dunia Ada banyak yang ada yang berhasil Duga ada yang tidak Yang tidak berhasil kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh Kata dia Surat Presiden Yang berisi RUU tentang Tentang ibu kota negara Sudah diajukan Disampaikan oleh Menteri Bapenas Suhar Somanwarpa Dan Pratikno Sekretaris Negara Kepada DPR Kepada Puan Maharani Ya dan Puan Yang mengatakan DPR sepakat dengan pemerintah Perlu dipindah Kan gitu kan Tapi di luar itu Sejumlah masalah memang Menyelimuti ya Ada disebut Bencana Potensi bencana mengiringi Pemindahan ibu kota Nah ini dia Ini soal bencana nih Yang tadi Soal Oke Jadi Disini disebut Intinya memindahkan masalah Dari Jakarta Ke Kalimantan Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat sebenarnya Sudah membuat kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Terkait proyek Ibu Kota Baru Dalam dokumen itu Ada empat hal Yang dibahas Yaitu Keberlanjutan Tata air Dan perubahan iklim Perlindungan Habitat tumbuhan Dan satwa liar Dinamika sosial budaya Termasuk ekonomi Di dalamnya Serta Pencemaran Dan perusahaan Lingkungan hidup Disini juga dikutip Seorang Manager kampanye Dari Walhi Namanya Wahyu Perdana Yang mengatakan Bahwa kajian yang berujung Pada ditemukannya Banyak masalah itu Tidak diakhiri Dengan pembatalan Proyek Ibu Kota Wahyu adalah Manager kampanye Pangan air Dan ekosistem esensial Dari Eksekutif Nasional Wahli Sering kali Kajian lingkungan hidup Strategis Untuk kepentingan Justifikasi Isi dan Tenguannya apa Keputusannya berbeda Tetap Melakukan Justifikasi Ya memang begitu Karena disitu ada proyek Ada Ada apa lagi ya Ada Ada kesempatan Hahaha Kesempatannya Tapi di luar itu Soal pendanaan Kayak saya kemarin Sudah bahas pendanaan Ada 460 sekian triliun ya 466 triliun Biaya pindah Ibu Kota 466 triliun Jokowi Dari APBN Cuma 19% Ini ya Tuh kan Biayanya nih Oke gede banget Lalu ada juga Dari situ Orang akan bertanya Kalau 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 pemerintah Hanya 19% Lalu sisanya 81% Siapa Ya swasta Pasti Ya swasta Tapi 19% itu pun Pemerintah Kebobolan Karena untuk bisa Membiayai pun Artinya Pemerintah akan menjual Aset Ibu Kota Nih Nah Nih Lagi Ya Jadi demi Demi membangun Ibu Kota baru Ibu Kota negara baru Yang kita gak tau Seperti kata Rizal Untuk Rakyat Indonesia Untuk Beijing baru Itu pemerintah terpaksa Menjual aset 150 triliun Yang ada di Jakarta Dijual Jadi luar biasa Sekali ini Ini ugal-ugalan Pindah-pindahan Yang ugal-ugalan banget Yang mengerikan sekali Yang demi ambisi Seseorang Atau sekelompok kecil orang Yang rela Mengorbankan Begitu banyak Tapi dari segala macam tadi Saya ingin sekali Fokus Pada pertanyaan Rizal Nih Itu nanti yang mau tinggal siapa Pengembang mana Yang mau membangun Swasta itu swasta mana Parang dalam podcast saya sebelum Saya sebutkan Kalau pengembang-pengembang lokal Yang ada di kita Yang raksasa-raksasa Gede-gede itu Agung Podomoro Apalagi Citralen Apalagi ya Yang gede-gede lah Semua itu ya Yang bangun BSD Bangun ini Bangun itu Itu semuanya adalah Pebisnis Mereka bersedia Membangun perumahan Kawasan Bahkan kota baru Jika Mereka dalam kalkulasinya Ada keuntungan Dan itu bisa diperoleh Pintu maksudnya adalah Ada pembeli Ada buyers Ada buyers Yang berkemampuan Purchasing powernya Daya belinya Bagus dengan Bampu membeli Properti yang dibangun Di sana Nah kalau Dari Kalimantan Siapa yang mau bangun Siapa yang mau beli Maksud saya Pegawai pemerintah Anda tahu Berapa 4 juta pegawai pemerintah Kan gak semua ya Katakanlah di Ibu Kota Berapa yang sanggup Berapa yang sanggup Pindah dan tinggal Di sana Membeli Properti yang dibangun Oleh swasta-swasta Tadi Jadi kalau Para pegawai Tidak datang Karena tidak punya Kemampuan Untuk membeli Siapa yang akan Tinggal di sana Itu baru pegawainya Belum rakyat ya Penduduknya Siapa Siapa yang akan Tinggal di sana Ngeri gak Belum bicara Soal Soal ini Apa namanya Gubernurnya Kepala Daranya Siapa yang akan Jadi gubernur Siapa yang jadi gubernur Jangan-jangan Kan disebut-sebut Ahok Nih Gatuh gubernurnya tuh Ya kan Ahok ini digadang-gadang Akan menjadi gubernur Untuk Ibu Kota Negara Baru Ngerti gak Ngerti gak Penduduknya siapa Anda mau memindahkan Orang yang padat Dari Dari ini Kelurahan Kapok Jakarta Barat Itu padat sekali Atau kelurahan Kecamatan Taman Sari Yang sama-sama Jakarta Barat Itu padat sekali Satu kilometer perseginya Bisa sekampas orang Terpadat di dunia Orang katanya ya Mau pindah ke sana Berapa biayanya Lalu kalau mereka Sudah sampai sana Mau kerja apa Jadi ini pertanyaan Penting Dan sangat urgent Seperti diminta oleh Rijal Ramli Agar Jokowi Menjelaskan Nanti siapa Siapa penghuni Kota Baru Ibu Kota Baru Dari mana mereka Ini akan Berkaitan dengan Masalah kedaulatan Masalah geopolitik Kata Luhut Luhut itu bilang Bahwa sudah ada Swasta yang berminat Yang berminat Siapa swastanya Ya ini Kalau kata Luhut ya Cina Cina Luhut bilang orang Cina Investor Cina Yang berminat Jadi Cina lagi Cina lagi Cina lagi Cina masuk Maksud mereka Seperti kita tahu RRC Itu punya penduduk Lebih dari 1,4 miliar Jiwa Mereka harus memikirkan Pangannya Pakaiannya Tempat tinggalnya Dan salah satu Cara yang mereka Tempat tinggalnya Mengekspor penduduknya Mencarikan mereka Pekerjaan Di tempat Barunya Mereka datang Sebagai tenaga Kerja Asing Asal RRC Lalu mereka tinggal disitu Beranak-binak disitu Aduh Ngeri sekali Ini soal Kedaulatan Saudara Dan yang saya heran Nanti itu Nama Ibu Kota itu Akan menjadi Apa sih Ada wilayah Ekstrosi udara Segala macam Siapa Yang harus Memberikan Apa namanya Menyediakan Perlengkapan Pertahanan udara Yang segala macam Itu semua serba Mahal Apakah Kemenham sudah 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 Memasukkan Dalam anggarannya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dan Prabowo Subianto Dengan gagak perkasa Seperti dalam perintah ini Itu mengatakan Sudah setuju Itu ide yang baik Memindahkan Ibu Kota Negara Seorang Menteri Pertahanan Walaupun Gosipnya Tersentil Segala macam Karena disana Dia punya Punya sekian ribu hektare Atau belas ribu hektare Lahan yang Akan siap Dibeli pemerintah Untuk lokasi Ibu Kota Negara Baru ini Jadi Kembali ke persoalan awal Pertanyaan di dalam itu Keras memang Tapi Harusnya Mampu Menyentak Menyentak Kesadaran penguasa Khususnya Dan kita Rakyat Indonesia Pada umumnya Ibu Kota Negara Baru Itu untuk siapa Siapa yang tinggal Bagaimana Dari mana Mereka datang Bagaimana Membiayai mereka Apakah Tadi saya katakan Hanya Memindahkan Orang-orang Penduduk Di Kelurahan Kapuk Kecamatan Taman Sari Taman Sari Apa namanya Tambora Yang padat Luar biasa itu Apakah mereka Mau dipindahkan Lalu kalau mereka Pindah Ngapain kesana Bantapnya Buat Ginerja PNS Disana Apa Oh begitu Banyak persoalan Jadi kalau itu Semua yang terjawab Ya sudah Kalau badannya Nanti penduduknya Adalah Orang-orang Dari RLC Anda paham Maksud saya itu ya Ngeri bos Ngeri-ngeri Saya sungguh-sungguh Tidak habis pikir Kenapa seorang Yoko Widodo Itu mampu Membuat semua orang Yes Yes sir Yes sir That's good idea Nah salah-salah Pasti Padahal di Bapenas Banyak profesor Dokter ekonomi Di Di Kementerian Keluangan Banyak profesor Dokter ekonomi Orang-orang pintar Di Kementerian Pertahanan Banyak orang-orang pintar Tentang pertahanan Kedalutan negara Sebagainya Tapi kenapa Semuanya menjadi bisu Menjadi gagu Menjadi bungkang Diam Ini Bersama-sama Bang Rijal Rangli Saya pun bertanya Mas Yokowi Untuk siapa Ibu kota Negara baru itu Untuk rakyat Indonesia Rakyat yang mana Atau Untuk Beijing baru Saya Haji Mulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa